Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah di Jawa Timur masih melaksanakan proses sortir dan lipat surat suara untuk Pilkada Serentak 2024. Sortir dan lipatan surat suara ditargetkan dalam waktu tidak lama. KPU Kota Probolinggo melaksanakan proses sortir dan lipat surat suara pemilihan Gubernur Jatim dan Wali Kota Probolinggo. Proses sortir lipat berlangsung di gudang KPU Kota Probolinggo di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faizal menyampaikan sebanyak 20 tenaga profesional dari Surabaya dilibatkan dalam prosesor dilipat surat suara ini. Mereka diawasi langsung oleh 10 pengawas dari KPU. KPU Kota Probolinggo menerima 186.054 surat suara untuk pemilihan Wali Kota dan juga jumlah yang sama untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur. KPU Kabupaten Ngawi sudah melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan Gubernur Jatim yang berlangsung di gudang Bulog Desa Keninten. Sekitar 160 pekerja borongan ditugaskan untuk sortir dan lipat sebanyak 712.945 surat suara Pilgub. Ketua KPU Kabupaten Ngawi Samsun Mustakim menyatakan proses sortil dan lipat surat suara Pilgub Jatim ditargetkan selesai dalam 2 hari sejak mulai dikerjakan pada 4 November lalu. Setelah surat suara Pilgub, selanjutnya KPU Ngawi akan menyortir dan melakukan pelipatan surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.